Akhirnya salah satu negara Asia Tenggara berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 ya Filipina menjadi negara Asia Tenggara pertama yang meraih medali emas atlet senam mereka Carlos Yulo menjadi yang terbaik nomor senam lantai di Berchi Arena pada Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 medali emas yang diraih Yulo sekaligus merupakan medali emas kedua sepanjang sejarah partisipasi Filipina di Olimpiade Yulo juga merupakan atlet senam Asia Tenggara pertama yang meraih medali emas Olimpiade selain itu dia menjadi atlet putra Filipina pertama yang mendapatkan medali emas Olimpiade atlet 24 tahun itu langsung menangis terharu setelah menyamai pencapaian atlet angkat besi Hidilin Dias pada Olimpiade Tokyo 2020 juara dunia dua kali itu mengeksekusi semua hal yang sudah dilatihnya dengan sempurna ia mengakhiri aksinya dengan mendarat sempurna untuk mencatatkan 15.000 poin juara bertahan Artem Dolgobiat asal Israel hanya mampu mengamankan medali perak dengan koleksi 14.966 poin atlet Britannia, Jakey Jerman, yang mencatatkan poin tertinggi pada kualifikasi sepekan silam mengoleksi 14.933 poin untuk meraih medali perunggu selanjutnya Terima kasih telah menonton!